ini adalah panili saya tanam di tiang utama saja inci nah penanamannya seperti biasa dibentuk L di ini ya dunia ini di pas satu topi rumput-rumput lalu ini pohon kudu Jokolandung nanti itu disana ini saya hanya memanfaatkan tiang saca inci atau nanti itu saca inci naik ini naik di rambatan tali ini dia akan merambat di tali panili juga naik sama saja ini terus nanti saya akan gantung kayak model gantung kayak tali nah pohon kudu itu untuk naungan saca inci eh panili nanti pasti dirambati saca inci nggak papa tinggal dipotong nah itu kan contohnya itu yang tinggi di sana nah disana tinggi saca inci biarin aja seperti itu ini ada panili ada cabai jamu saya mikirnya hanya pemanfaatan lahan saja dan mengoptimalkan karena panili yang ditanam dengan model gantung itu relatif lebih mudah dibuahkan nah nanti itu kan kalau udah panjang seluruhnya turunkan naikkan lagi di roll gitu ya nanti digantung di palangan itu intinya seperti itu temen-temen nah kalau ini disana nanti cabe jamu semoga bermanfaat hari kita optimalkan lahan kita untuk menanam varitas-varitas yang eh aneh-aneh ya aneh-aneh langka itu harganya juga akan bagus gitu ya temen-temen semoga bermanfaat dan semoga subur apa yang anda budidayakan terima kasih semoga sehat selalu sampai jumpa lagi selamat menikmati